Intro Ingat pesan ibu Pakai maskermu Cuci tangan Pakai sabun Jangan sampai tertular Ingat selalu pesan ibu Jaga jarakmu Hindari kerumunan Jaga keluargamu Ingat pesan ibu Jaga jarakmu Cuci tangan Pakai sabun Jangan sampai tertular Ingat selalu pesan ibu Pakai maskermu Hindari kerumunan Jaga keluargamu Hindari kerumunan Jaga keluargamu Ya selamat pagi pemirsa Itulah penampilan dari Maulana Ardiansyah dan Idris Vanes Boleh kita beri tangan yang meriah secara virtual Luar biasa terima kasih Maulana dan Idris luar biasa sekali Selamat pagi pemirsa kembali lagi tentunya di Dialog Cat Gas COVID-19 Hari ini 3 Oktober 2020 Bersama saya Hanina Maulida Senang sekali bersama para narasumber yang luar biasa Hari ini temanya lebih semangat Lebih mempunyai semangat yang aura positif Saya berharap teman-teman pemirsa yang di rumah juga tetap semangat Karena tema kali ini adalah mengenai berkreativitas dan berkreasi selama pandemi Wow Sangat menarik kan Nah saya tidak sendiri tentunya Hari ini saya ditemani oleh 3 narasumber yang luar biasa Kalau 2 narasumber tadi sudah menunjukkan kelebihan dan kebakatnya mereka dengan cara bernyanyi Tapi ada salah satu narasumber lagi yaitu dari seorang dokter Beliau adalah pengajar dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Jakarta Langsung aja berdoakan dokter Arisu Topo SPKO Selamat pagi dokter Selamat pagi dok Selamat pagi Nina Sehat dok Sehat Salam sehat semua Salam sehat untuk semua Oke yang kedua sudah ada penyanyi kita yaitu Molana Ardiansyah Hai Hai kalau penyanyi gitu ya suaranya ngebahas gitu kan ya Coba kamu yang cewek-cewek di rumah semangat dong pasti hari ini ya Terus yang ketiga ada Idris Mane Yes gitarisnya nih halo Idris Oh lagi sibuk nih kayaknya oh microponnya Halo 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 Kayaknya saya doang ya heboh disini ya Oke Well saya ingin beritahukan kepada pemirsa di rumah Sebagai informasi kondisi studio telah disanitasi Mic yang kami gunakan pun sudah disanitifikasi Dan senantiasa tentunya kita menjaga jarak Nah acara ini juga memperhatikan protokol kesehatan Dan ditujukan untuk semua kalangan So sebelum kami memulai diskusi mari kita menggunakan hand sanitizer terlebih dahulu Silahkan dokter Idris dan Maulana kita gunakan hand sanitizer Oke hari ini kita akan berbahas mengenai mengenai berkreasi Di saat kondisi pandemi ini Ada dokter Ari Ada Maulana Ada Idris Banyak banget yang aku akan bakal tanya-tanyakan Karena ini menarik gitu lah Selama hampir kurang lebih 6 bulan ya dok ya Betul ya 6 bulan kita di rumah aja Steknya tuh di rumah aja udah banyak banget ya Nah ini dok menarik nih Kalau dokter kan dari dokter olahraga Betul ya dok? Betul Spesialis kedokteran olahraga Aduh Maulana Luar biasa Nah ini menarik kalau misalnya di kondisi seperti ini Pandemi seperti ini Biasanya orang-orang berolahraga ke tempat Misalnya tempat fitnessnya Kemudian lari Kalau misalnya ada HBKB ya dok ya Biasanya ya Nah tapi kalau misalnya dilakukan di pandemi ini Apa nih dok yang cocok olahraga jenis apa nih? Supaya kita tetap sehat dan bugar gitu dok Iya Terima kasih Nina Jadi Saya nih dokter olahraga udah 70 tahun lebih umurnya Jadi saya di rumah saya lihat anak saya Cucu saya Saya minta mereka semua harus bergerak Jadi gak boleh di rumah tuh cuma main-main laptop Main-main alat-alat permainan digit Segala macam itu Tidak boleh saya bilang Saya bilang ke anak saya Ke menantu saya Ke cucu-cucu saya Semua harus bergerak Nah nanti saya ajarkan juga bergerak di dalam rumah Yang teratur dosis yang ditentukan itu nanya olahraga Jadi kok cuma bergerak-bergerak gitu ya Memang kadang-kadang orang tua bisa Anak saya menantu saya bisa tahu Bisa ngerti Tapi cucu gak bisa nih Jadi saya selalu bilang kepada anak-anak Kamu harus bergerak Sesuai dengan Bergerak atau olahraga yang mereka suka Jadi itu kuncinya Jadi itu kuncinya Bukan bagi yang memahami yang sudah faham Untuk naik treadmill atau swimming Tapi kalau yang di luar rumah ya begitu juga Kita bisa jogging Kita bisa cycling Anak-anak tuh bisa running Bisa di lapangan Lapangan terbuka Kalau cucu saya tuh main layangan Lari-lari main layangan Jadi dia bergerak Jadi yang penting semua mesti bergerak di dalam atau di luar rumah Nah kalau di luar rumah memang ada aturannya ini Apa tuh dok? Aturannya Jadi yang tadi dikatakan 3M itu Kita harus pakai masker Gak bisa gak pakai Harus pakai masker Setiap waktu cuci tangan Ini tadi Hand sanitizer itu ini Yang ketiga physical distancing Jadi mesti jauh Saya bilang Mesti ada jarak Kenapa? Karena ini tindakan-tindakan pencegahan Terhadap virus corona ini Supaya virusnya gak bisa masuk Kita pakai masker yang baik ya Masker sesuai dengan ketentuan Ada masker yang tembus Gak bisa Masker yang mesti yang Masker N95 Atau masker operasi Atau yang dari kain Tapi jangan yang dari Bahan yang Bagus itu Tapi tembus Itu jangan Oke Jadi artinya Walaupun di kondisi pandemi ini Kita tetap harus warga pemirsa Baik di dalam maupun di luar Dengan tetap menjaga Jarak juga ya dok ya Iya harus Oke Nah ini berbicara Mengenai kegiatan yang dilakukan Selama pandemi Berarti Juga dong Dilakukan juga Sama Dua orang Yang mungkin Kalau misalnya para ciwi-ciwi Di rumah ya Nah ini kan pakai masker nih Kita gak boleh liat Tadi aku sempat kepoin sih Malana ternyata Instagramnya Wow Ada nih ya Kalau pemirsa mau tahu ya Ternyata Instagramnya ini 145k follower Wow Banyak sekali nih Mau lana Kamu tuh Wow eksik sekali ya Kamu ngapain aja Selama pandemi ini 6 bulan Padahal usianya masih 18 tahun loh Pemirsa Iya saya Selama pandemi ini sih Kebanyakan yang saya lakuin tuh Pasti di studio Dan di studio itu saya Tetap aja tetap ngelakuin hal-hal Di Di dalam musik gitu Kayak Mungkin kalau saya lagi bosen banget Saya bikin-bikin cover pendek gitu Saya upload di Instagram saya Terus kadang juga kan Saya tetap Masih produktif Tetap bikin single Single terbaru Single terbaru Jadi ya Selama 6 bulan ini 6 bulan atau 7 bulan ya Selama pandemi ini lah pokoknya Kegiatan saya tetap aja di studio gitu Karena Manggung udah gak bisa kan pastinya Jadi ya Kita habiskan buat lebih produktif Di studio aja gitu Jadi kita tetap Bikin musik Kita bikin lagu Terus kita bikin video clip Di Kadang di indoor Terus Kalau emang ini kita tetap ngikutin protokol Tapi di luar gitu Jadi ya Tetap produktif aja sih Selama pandemi ini Oke Itu dari Fensi Maulana Tetap menciptakan lagu Dan cover lagu juga ya Iya betul Berarti kalau misalnya itu Udah berapa banyak lagu Yang kamu ciptakan selama Kurang lebih 6-7 bulan ini Kalau pas di masa pandemi ini sih Kurang lebih udah ada Banyak Banyak sih udah Kalau untuk cover lagunya sih Juga udah banyak ya Cuman kalau untuk single-single Yang udah dirilis itu Ada lebih Lebih dari 6 lagu lah Kayaknya Wow berarti hampir 1 bulan Satu lagu pemirsa Tepuk tangan dong Yang di rumah Luar biasa sekali Kalau tadi Maulana Aku kepo juga sama Idris nih Idris kamu seorang gitaris Sering mendampingi Maulana berarti ya Iya betul Oke Ceritain dong Kamu selama pandemi ini Ngapain aja gitu kan Seorang gitaris Pastikan Apalagi yang berjiwa seni itu tuh Rasanya sulit ya Untuk sifat Hal-hal kegiatan monoton Nah kamu tuh ngapain aja Selama pandemi ini Kurang lebih aku sama sih ya Selain gitaris Juga Ngerasa main musik Buat musik Maulana juga Oh bareng Bareng deh Bareng terus Oke terus Terus juga Berkarya juga bikin lagu Juga bisa dibawain sama Teman-teman Maulana juga Lebih banyaknya sih Di studio Kayak kita Bikin-bikin musik Oke Jadi lebih banyak kegiatan Di dalam studio ya Dan ini tadi Menarik soal lagu yang Kalian berdua nyanyikan gitu kan Judulnya apa sih Kalau boleh tau Ingat pesan ibu Ingat pesan ibu Nah ingat pesan ibu ini Artinya tetap Gunakan masker itu juga ya Iya betul Boleh gak diceritakan nih Yang kalian Karena ingat pesan ibu Sebenernya Berbicara soal ibu itu Apa sih Hal yang paling Teringat di benak kalian Itu soal ibu Coba Maulana Atau Idris duluan nih Yang mau jawab Tentang ibu Saya duluan ya Oke silahkan Maulana Kalau tentang ibu nih Saya Apa ya Mudah terharu sih Karena ibu saya Bener-bener Ibu yang Supportif banget Yang nge-support Kegiatan anaknya Yang positif ya Karena Waktu itu pun saya Sebelum masa pandemi ini Sebelum saya ke Jakarta Kan saya tinggal di Lampung Nah Ibu saya tuh Ngasih kebebasan Ngasih kebebasan ke saya Buat Milih jalan saya sendiri gitu Jadi waktu itu Pilihannya adalah Saya lanjut SMA Atau saya Lanjut ke Musik gitu Tapi saya menentukan Pilihan saya Saya pengen ke musik dulu Coba gitu Tapi akhirnya Dengan saya bilang Saya pengen ke musik Ibu saya mendukung penuh gitu Yaudah sana Gak apa-apa Yang penting Nanti Dilanjutin sekolahnya Gitu Jadi Kalau untuk Soal ibu tuh Hal yang paling saya ingat sih Pasti nasihat-nasihatnya sih Nasehat-nasihat ibu Artinya Ibu kamu Terus mendukung Kegiatan kamu Selama pandemi ini Benar sekali Dan itu Benar gak sih Itu jadi social support kita Iya sih Menurutku Iya banget Karena Kita jalan di musik Dan di pandemi Kayak gini Pasti Ibu saya Kepikiran dong Anak saya Gak bisa manggung Anak saya Nanti uangnya dari mana Gitu kan Jadi ya Ibu saya tuh Pasti Ngesupport banget Apalagi kalau saya lagi Mau bikin single baru Bikin lagu baru Pasti ibu saya selalu Nanyain dan Ayo cepetan digarap Dibikin musiknya nanti Biar ibu bisa dengerin di Youtube Oh keren Luar biasa Begitupun dengan Idris Iya Tapi satu kata Dari versi Idris Ibu itu apa yang ada di benak kamu Ibu itu sosok yang memang Gak pernah lelah sih Buat ngingetin kita Maksudnya Dinding kita Apalagi di saat pandemi Kayak gini Dia yang selalu ngingetin kita Buat Jaga protokol Terus selalu mengingatkan kita Untuk menjaga protokol Makanan yang sehat Sayuran gitu ya Luar biasa Aduh keren-keren banget Memang anak-anak muda ini Luar biasa Nah kalau misalnya Mengenai tadi Sudah diceritakan Banyak banget Hal tentang yang dilakukan Sama Idris Dan Maulana Selama pandemi ini Tapi saya ingin Kepo juga nih Sama dokter Ari Nah dok Untuk keunggungan kesehatan nih Yang biasa dapat muncul Jika kita Kurang olahraga nih Terkadang kan kita males ya dok Ya udah di rumah Jadi kayak bawahnya Aduh pengen tidur aja Misalnya kayak gitu dok Atau kita jadi kurang bergerak Nah kira-kira Apalagi saat ini Banyak sekali kan Kegiatan itu dilakukan Work from home ya Jadi tuh Ada gak sih grup Gangguan kesehatannya Dan apa yang harus kita lakukan dok Dengan kondisi Work from home ini Ya jadi karena ada ketentuan Mengenai work from home Jadi seperti tadi Apa Maulana sama Idris Kerjanya di rumah Tapi kalau cuma Hanya kerja aja Masalah nih timbul Oh gitu dong Masalah timbul Jadi kita mesti bergerak Juga berolahraga Bergerak dan berolahraga Oke Nah misalnya kita bergerak Itu khususnya bagian muskuloskeletal Itu apa itu dok Otot sama sendi-sendi Jadi mesti suka digerak-gerakin Stretching-stretching itu Gak boleh lupa Khususnya bagi mereka yang umur 40 tahun ke atas Oh gitu Nanti ngilu-ngilu semua Abis kerja malamnya tidur Paginya semua sakit Sendinya ngilu Bangun susah Segala macem Oke Jadi itu otot-otot Dan sendi harus digerakkan Oke Cukup dengan Dengan beban sedikit Atau tanpa beban Maulana sama Idris juga Mungkin stretching-stretching Itu harus tetap dilakukan Oke Kedua Untuk Kardiorespirasi Untuk jantung Dan penafasan Itu harus Kalau enggak lama-lama Orang tua 40 tahun ke atas Darah tingginya naik Napasnya jadi batuk-batuk Jadi sesak Apalagi datang si covid nih Iya Jadi stress lagi dok Masalah lagi timbul Kita udah punya penyakit Jantung sama paru-paru Karena tidak bergerak Jadi Comorbidnya Datang lagi si covid nih Masalah timbul lagi tambah Nah kalau kita bergerak Di rumah atau olahraga Itu daya tahan naik Itu hebatnya Jadi kalau kita olahraganya Sedang atau ringan Bergerak Jogging-jogging itu Daya tahan naik Jumlah sel darah putih Linfosidnya naik Jadi begitu covid Datang Langsung dihantem Masih Sel darah putih ini Tapi kalau kita diem-diem aja Tentaraan di dalam juga Enggak naik Begitu covid datang Dipukulkan sama covid Pasti semua Tentara kita Jadi itu Jadi kalau kita bergerak Kita olahraga Tujuannya Yang sekarang ini Untuk meningkatkan Kekebalan Imunitas Itu penting Kalau you gak bergerak You gak ini Gak ada kekebalan Gak ada daya tahan Jadi kita udah pakai masker Udah pakai Apa Jarak Udah Cuci tangan Tapi kalau sampai itu Masuk juga Itu covid Badan ini Mesti punya tentara Di dalam Buat Hantem dia Nah bagaimana Supaya dia tahan Nyatuh tentara ini Banyak ya bergerak Olahraga Artinya walaupun kondisi Work from home Untuk menghindari Gangguan kesehatan Minimal kita harus tetap Bergerak Harus tetap bergerak Oke itu luar biasa Nah berbicara ini Masalah tetap bergerak nih dok Tadi kan dokter Juga menjelaskan Kalau ada olahraga Di dalam rumah Maupun di luar rumah Nah saya mau tanya nih dok Sama Maulana dan Idris Nah jenis olahraga apa nih Yang kalian lakukan Pada saat di dalam rumah Kalau Maulana apa Kalau saya Olahraga di dalam rumah ya Justru malah jarang ya Karena Karena gini dok Karena kita berdua Saya dan Idris ini Lebih aktif Kerjanya malam Malam Nah jadi ketika Bangun Nanti bangun siang Mungkin ya cuma Stretching Atau mungkin Angkat barbel doang Gitu-gitu doang Paling Jadi ya Kalau yang dilakukan Di dalam rumah sih Gak banyak yang bisa bikin Kita berkeringat gitu Cuman ya Untuk peragangan Mungkin iya Iya stretching Nah peragangan Apalagi nih misalnya Kamu melakukan aktivitas Olarraga di luar juga kan Iya Kalau di luar Itu seminggu sekali lah Badminton baling Sama temen-temen Tapi tetap menggunakan masker Iya dong Oh mantap Kalau Idris Gimana Idris Apa yang kamu lakukan Selalu elaraga di dalam rumah Ataupun di luar rumah Iya kalau di dalam Sama kurang lebih Kita paling angkat barbel Kalau di luar Kita suka Sekali sepedahan Kebetulan ada sepeda Cycling Angkat barbel Sepedahan Kalau saya angkat microphone Boleh gak dong? Boleh angkat microphone Tokok-tokok itu Oke Luar-luar Luar biasa Oke Nah kalau misalnya Mengenai ini Saya semangat Kalau misalnya Angkat microphone Tapi setelah ini Saya akan terus stretching Nah ini berkaitan Dengan semangat Bagaimana cara Menumbuhkan Semangat Baik dari Maulana Sama Idris Apalagi tadi Udah menciptakan lagu Hampir 6 ya Nah itu gimana nih Kamu tetap Semangat Terus berkreasi Apalagi Anak muda tuh kan Gak bisa Kongko-kongko ya Jadi kayaknya Busen gak sih? Nah kamu gimana tuh Tetap mempertahankan Semangat kamu Untuk berkreasi Gimana Maulana sama Idris? Kadang-kadang kita sempat Lemas juga ya Pasti ya Karena kita udah Berusaha untuk Meluarin single Tapi manggung gak ada Itu pasti Bikin kita ngedown banget Cuman Banyak musisi-musisi Yang Gak bisa manggung Tapi dia bikin Konser virtual gitu Kamu buat konser virtual? Kalau saya sih Bukan buat konser virtual ya Kalau untuk Meningkatkan semangat saya Biar saya bisa interaksi Sama fans-fans saya Saya lebih sering ngelakuin Live Instagram gitu Jadi saya nyanyi Dan Saya bisa interaksi langsung Sama fans saya Sekali lagi berapa orang yang nonton? Iya Ribuan dong Insya Allah Jadi itu semangat kamu juga? Iya itu semangat aku Karena Kalau Kalau lagi interaksi sama mereka tuh Rasanya Pas kita lagi ngedown Bisa Bikin Naik semangat lagi Wah ternyata Banyak yang nungguin Karya-karya terbaru dari aku Itu Itu semangat versi kamu Iya Tapi kalau yang tercih Idris gimana Idris? Untuk mempertahankan semangat Tetap berkreasi Kan kalau vokalis dilihat ya Suaranya didengar gitu Iya Nah kalau gitaris gimana Idris? Iya mendampingi vokalis Bikin musik Oh itu semangatnya? Iya Oke oke Jadi kalau Kalau aku semangat Kau semangat juga ya Berarti kalau misalnya Bawa nanggah semangat Kamu gak semangat gitu? Oke ini Ini seru banget Tapi Ini menarik Kalau misalnya berarti Artinya teman-teman tetap semangat ya Walaupun Kondisinya kita harus tetap di rumah Gitu kan ya Betul banget Nah Kalau misalnya artinya kan ada perubahan ya dok ya Perubahan perilaku Yang tadinya kita bisa Kongko-kongko duluan Tapi sekarang kita tidak bisa Seperti itu kan ya Nah itu bagaimana dok? Seperti yang kayak misalnya Jaga jarak Terus kita semua mengalami Perubahan perilaku Jadi dalam olahraga tuh Bagaimana dok? Untuk perubahan perilaku ini dok? Iya jadi Nina untuk olahraga wan Memang kita edukasi 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 mengenai Kalau khususnya mengenai Covid ini Bagaimana si Covid itu Bisa masuk ke kita Yaitu dari teman dekat Begini Sehingga jaga-jaganya Ya jaga jarak Karena kalau kita bersin Kita batuk Itu mungkin cuman 2 meter Udah jatuh itu Covidnya Ketanah Tapi kalau untuk yang sepeda Karena dia kencang jalannya Kita minta 10 meter tuh Yang di belakang Karena kalau yang depan batuk nih Melayang-layang-layang Bisa 10 meter tuh Karena kecepatan Sepedanya Kedua Habis melakukan kegiatan olahraga Kita ajarkan mereka Untuk cuci tangan Karena tangan ini Nanti kan Covid itu masuknya Lewat pernafasan Atau lewat mata Ucak-ucek mata Di rumah Atau kita makan sesuatu Atau korek-korek hidung Covidnya masuk Nah itu kita ajarkan kepada Atlet Kebulan saya di DKI ini Megang yang atlet Long term atlet development Mulai dari umur 8 tahun Sampai targetnya olimpiade Kita ajarkan mereka Nah memang masalah timbul Kalau di olahragawan ini Bagi mereka yang melakukan Kegiatan olahraga Intensitas tinggi Ini masalah Bermasalah Contohnya seperti apa Kalau misalnya kita-kita ini Mungkin Maulana Atau ini Idris Olahraga biasa Pakai masker Itu oke Kita bilang Intensitasnya ringan Atau sedang Artinya sambil jogging-jogging Jarak 5 meter Sambil ngobrol Masih bisa Itu intensitas sedang Tapi atlet yang Dipersiapkan Untuk olimpiade Untuk sea game Setahun depan Gak bisa tuh Latihannya santai-santai Dia mesti ada Intensitas tinggi Ini masalah Karena atlet itu Kalau dengan intensitas tinggi Ditutup mulutnya Oksigennya Susah masuk CO2 susah keluar Timbul masalah Nah ini yang sedang Kita diskusikan Sama dinas Olahraga Bagaimana Untuk atlet-atlet Intensitas tinggi Tapi kalau untuk Kita-kita semuanya Masyarakat Kita ajarkan Untuk cuci tangan Pakai jaga jarak Sama ini Apa Pakai masker Supaya itu virus Tidak masuk Nah memang Masalah timbul Untuk olahraga bergu Kayak volley Basket Karena mesti nempel Ambil bolanya Itu dekat Jadi artinya Olahraga yang bergrup itu Harus ditunda Atau bagaimana Nah ini Jadi kalau sebaiknya Masyarakat Melakukan olahraga Jangan yang bergu dulu Misalnya apa Ya misalnya Jogging Yang dia bilang Cycling Atau swimming Ya itu bagus Tapi jangan dulu Yang kumpul-kumpul Main volley Main basket Kumpul-kumpul Jadi satu Masalah itu Bola itu juga Bisa masalah Tapi sekarang Pertanyaannya Diajukan ke saya Dok Bagaimana menghadapi Olimpiade Bagaimana menghadapi Si game Yang bergu ini Kalau di luar negeri Masalah itu Artinya masih dikaji Untuk yang intensitas tinggi Tapi intensitas sedang dan rendah Kayak kita-kita ini No problem Tapi usahakan Jangan olahraga yang Kumpul-kumpul Yang bergu Kita-kita jogging-jogging Kayak dia tadi Cycling Itu bagus Untuk aerobik Untuk Dan imunitas Meningkat Kalau dia melakukan Olahraga dengan intensitas Seringan atau sedang Itu daya tahannya naik Risiko infeksinya Turun Tapi begitu kita Naikkan intensitasnya Menjadi tinggi Itu Daya tahannya malah turun Risiko infeksinya malah Naik Ini yang mesti Diwaspadai juga Jadi tetap harus Waspada Dan tidak Berkerumun Pemirsa Nah Tapi kalau misalnya Saya masih mau ke Kepolin lagi sih Paul Lana sama Idris nih Gimana kamu cara Menemukan inspirasi Dalam berkarya Kalau Paul Lana gimana Kalau untuk Inspirasi Ini jujur Inspirasi itu menurut saya Paling susah ya Paling susah datangnya Karena Harus Dipengaruhi Beberapa faktor gitu Kalau saya sih Paling Apa ya Nyari Ini sih Nyari Apa Apa sih Apa yang ada di Dalam Hidup ini Yang belum kita luapin Gitu Jadi Itu emang Bener-bener harus Dikuras Dikuras bener-bener Sampai akhirnya nanti Kebentuk Lirik gitu Cuma Paling pendampingnya Kopi doang Karena itu bisa Gak tau kenapa Kalau kopi itu bisa Bisa aja Oke Artinya tidak boleh berlebihan Gitu ya dok ya Iya Oke Nah itu menemukan inspirasi Salah satu seperti itu Kalau Idris bagaimana Ya kalau aku sih Kurang lebih sama ya kopi Cuma gak sering-sering Kita lagi Oke Bericara kopi Namun tidak sering-sering Aku Saya mempersilahkan kepada Dr. Rery Ari untuk memberikan Tipsnya Biar tetap bugar Di dalam rumah Agar imunitas kita Tetap terjaga Sehingga tidak terpapar Tentang COVID-19 ini dok Ya Tipsnya buat pemirsa ya Jadi tips untuk pemirsa Khususnya kita yang di rumah Kayak adek-adek ini Jadi Satu Kita mesti Istirahat cukup Jadi mesti tidur Mesti cukup Gak bisa Malam-malam Bergadang Pagi Kerja lain Gak bisa Kita siapapun Harus tidur cukup Antara 6 sampai 8 jam Satu hari Tiduran Makan Hati-hati Makan mesti yang baik Makan vitamin Vitamin terutama Vitamin C Vitamin E Dan vitamin B1 Ini Ini buat ngelawan si COVID nih Supaya daya tahan meningkat Jadi istirahat cukup Apa Makan yang baik Terus melakukan gerak atau olahraga Di rumah ya Indoor gerakan di rumah Dan juga ibu-ibu Bapak-bapak Stresnya coba diturunin Anak-anaknya bandel Gak bisa diajar Pakai zoom Pakai ini Uangnya kurang Buat belaya Itu mesti diturunin Stresnya Karena kalau kita makin stres Makin marah Makin ini Daya tahan juga makin Menurun Jadi tips saya Istirahat yang cukup Makan yang baik Melakukan gerak Atau olahraga Dan stres kita Dikendalikan Oke Terima kasih dokter Ari Luar biasa tipsnya Selanjutnya Aku juga mau minta Tips nih Dari yang muda-muda Maulana sama Idris Boleh dong kasih tips Buat para pemirsa Yang ada di rumah Tipsnya apa nih Biar tetap semangat Biar tetap Bekreasi Nah Idris dulu Mungkin kayak tadi Idris deh Coba-coba Sampaikan ke pemirsa Tipsnya apa nih Idris Ya buat teman-teman di rumah Tetap semangat Optimis Terus Apa ya Ya di Dilawan sama-sama Covid gitu Terus tetap jaga Protokol kesehatan Pakai masker Kemana-mana Hand sanitizer Jangan Jangan lupa dipakai Kalau habis Kemana-mana gitu Itu aja sih Sama pola makannya Makanan Yang sehat-sehat Kayak sayuran Yang vitamin lah Oke Terima kasih Idris Tapi sebelum saya ke maulana Saya punya satu pertanyaan nih Buat kamu Mungkin mewakili Idris dan teman-teman Pekerja seni lainnya Berkaitan dengan Pekerjaan seni ya Nah menurut kamu tuh Gimana sih Dengan rencana pemerintah Memberikan Bantuan pada Pekerjaan seni Kalau Saya Karena Karena saya Pekerja seni ya Saya sih Setuju aja Karena Menurut saya Bagus juga Karena Karena adanya Pandemi ini Apa namanya Konser Yang Menghasilkan sesuatu Untuk Musisi Untuk seniman Itu Gak ada gitu Jadi Istilahnya ladang Kita tuh udah Susah Susah buat Dipanen lagi Jadi ya Menurutku Ketika pemerintah Mau ngasih bantuan Kepada pekerja seni Ya Saya sih Setuju Badan Oke Boleh dong Kasih semangat Buat para pekerja seni Di rumah Melana Serta tempal Pemirsa di rumah Untuk para Pekerja seni Untuk para seniman Musisi Ya Semangat terus Pandemi ini Pasti berakhir Kalau kita Ngikutin Protokol kesehatan Dan Pokoknya Jangan Jadikan pandemi ini Alasan buat Berhenti berkarya Jadi ya Terus Cari inspirasi Terus Bangkitkan Bangkitkan Apa ya Bangkitkan apa yang ada Di dalam kita Di dalam diri kita Maksudnya Buat Bisa bikin Karya yang lebih bagus lagi Mungkin Jadi ya Pokoknya Semangat terus Buat teman-teman musisi Dan buat Para pemirsa yang di rumah Please banget Kalau keluar rumah Jangan lupa pakai masker Oke Cuci tangan pakai sabun Ya seperti lagunya Padi Ingat pesan ibu Ingat pesan ibu Oke Biklah pemirsa Itulah tadi Tips dari Maulana Idris dan Dr. Ari Yang sudah memberikan Tips-tips yang Sangat bermanfaat Untuk para pemirsa Tentunya Dan kami ingatkan kembali Untuk para pemirsa Untuk tetap Memakai masker Menjaga jarak Dan menghindari kerumunan Kemudian mencuci tangan Menggunakan sabun Dengan air yang mengalir Dan menjaga imunitas Dengan olahraga Dan mengkonsumsi Makanan yang bergizi Karena Pemirsa Perlu diketahui Apa yang kita lakukan Agar disiplin Dan patuh Memakai masker Menjaga jarak Dan hindari kerumunan Serta mencuci tangan Belum sebanding Tentunya Dengan beratnya Perjuangan para dokter Dan tenaga kesehatan Yang merawat pasien Di rumah kita Oleh karena itu Saya Hanina Molida Berserta kerumunan Bertugas Mau undur diri Terus sekali lagi Terima kasih Untuk dokter Ari Kemudian Maulana Dan Idris Terima kasih banyak Tetap semangat Berkreasi Dokter juga tetap semangat Dan sehat Selamat Oke Oleh karena itu Kami berempat Jadinya ya Mau undur diri Tapi sebelum itu Kita saksikan Inilah penampilan terakhir Dari Maulana Dan Idris Terima kasih Ingat pesan ibu Pakai maskermu Cuci tangan Pakai sabun Jangan sampai tertular Ingat selalu pesan ibu Jaga jarakmu Indari kerumunan Jaga keluargamu Ingat pesan ibu Pakai maskermu Cuci tangan Cuci tangan Pakai sabun Jangan sampai tertular Ingat selalu pesan ibu Jaga jarakmu Hindari kerumunan Jaga keluargamu Hindari kerumunan Jaga keluargamu Terima kasih Terima kasih